Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2022. Meski begitu, Quartararo masih belum puas dengan kinerja dari timnya, Yamaha. Dia kembali mengkritik Yamaha soal performa motor Easer M1. Menurutnya, tidak ada perubahan apapun dari motor tim pabrikan asal Jepang tersebut. Pembalap asal Perancis itu mulai menemukan ritmenya dalam kejuaraan. Setelah bersusah payah pada awal musim ini, Quartararo mulai menunjukkan tajinya sebagai juara musim lalu. Teranyar, pembalap berpaspor Perancis itu baru saja memenangkan balapan MotoGP Catalunya 2022. Hasil manis itu mengukuhkannya di puncak klasemen sementara dengan koleksi 147 poin. Sebagian orang mungkin menilai, hasil apik ini karena peningkatan performa motor Easer M1 milik Quartararo. Sayangnya, pemikiran tersebut tidak benar. Sebab, pembalap berjuluk El Diablo itu secara belak-belakan mengatakan, tidak ada perubahan berarti dari motor tim pabrikan asal Jepang tersebut. Dari Februari sampai sekarang, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah di awal kejuaraan ini, saya tidak fokus secara mental, kata Quartararo, dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Saya melihat, bahwa Yamaha tidak berevolusi, kemarahan berakar di kepala saya, dan itu menghalangi saya. Saya agak buntu karena dalam 18 bulan evolusi motor tidak naik 1 km per jam di puncak, ungkapnya. Terdekat, Quartararo akan mentas di MotoGP Jerman 2022. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, malam WIB.